yang kedua koko ada merasakan sedikit suara kayak krokok 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 gitu tuh udah hitam ya harusnya kan yang bener warna pink Mazda genuine oil Oke selamat pagi sobat koko mobil welcome back to our channel hari ini kembali lagi dengan koko timbo tirubino dan koko pengen ceritain kita pengen ke bengkel ganti olimaticnya nih Mazda CX5 karena udah 7 tahun ya jadi 7 tahun rasanya sih belum pernah karena olimatic kan harusnya lifetime kalau di Skyactiv nah ini ada kita udah beli Mazda genuine oil untuk yang khusus Skyactiv punya dan kita belinya 4 liter 1 2 3 4 karena kemarin sih informasinya untuk kita nggak mau flash kita cukup tap dan isi aja itu kita sekitar 3-4 4 liter jadi koko udah telepon bengkelnya kita di daerah Serpong gitu ya jadi kita langsung aja coba jalan penasaran dengan ceritanya seperti apa jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng di channel kita dan kita akan lanjutkan video ini sampai selesai ganti olimatic Mazda CX5 ini let's go kita sambil jalan sambil nyetir dan koko akan sambil cerita ya Kenapa kok koko tuh pingin banget ganti olimaticnya meskipun kata Mazda lifetime karena pertama pastinya udah bertahun-tahun tahun koko pilih aman aja beberapa ratus ribu bahkan satu juta nggak ada artinya kan ketimbang kita harus ganti gearbox nih kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu dengan gearbox kita apalagi ini Skyactiv pasti nggak mungkin murah nah kemudian yang kedua koko ada merasakan sedikit suara kayak krokok 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 itu ketika kita gas dan lepas gas jadi ketika kita accelerate dan decelerate itu ada sedikit suara sih tapi nggak selalu ada kadang-kadang kemudian yang ketiga ketika kita kita ini berakselersi kencang atau kita mainkan manualnya apa itu kadang-kadang ada clutchnya agak kasar in gage nya nah koko penasaran koko ingin coba aja ganti olimatic nya siapa tahu itu sembuh gitu ya dengan ganti olimatic mungkin karena memang ya matic fluidnya yang memang sudah waktunya ganti sudah umur koko agak was-was jadinya gitu langsung aja kita ke bengkel kemarin datil pun ongkos ini katanya murah dan ini bukan bengkel resmi Mazda jadi ini juga bisa jadi tips buat para pemilik Mazda Skyactiv yang pengen maintenance mobil yang sudah di atas 5 tahun nggak pengen bayar mahal-mahal karena koko sendiri terus terang kalau untuk perawatan umum koko juga nggak rela kalau harus bayar ke bengkel resmi yang sangat mahal ongkosnya terus terang aja seperti itu ini kita keesokan harinya udah selesai ganti olimatic terus kita pengen lihat olimatic nya warnanya seperti apa ya gimana Pak udah hitam Pak tuh udah hitam ya harusnya kan yang bener warna pink kemarin pink Pak ya spiritus ya kayak spiritus ya biru-biru ya ini udah full hitam kita 63.000 belum pernah ganti makanya katanya Skyactiv buku panduan sih lifetime tapi sebenarnya koko sarankan diganti Pak ya takutnya kena metiknya tambah mahal Pak ya makin mahal makasih Pak saya bawa mobilnya nah ini kita langsung aja tes apakah metiknya jadi lebih smooth apa nggak karena kan kemarin koko sempat bilang ada engage dan disengage clutchnya itu agak sedikit kasar akhir-akhir ini makanya koko inisiatif untuk ganti olimatic nya let's go kita keluar ya dari bengkelnya nah biayanya tadi sih kita ganti itu ongkosnya Rp150.000 pertama sih sebenarnya ngecasnya nggak sampai Rp100 tapi karena jadilah Skyactiv blablabla ya I think it's ok lah buku pikir Rp150 juga harga yang wajar untuk kita ganti olimatic service ya karena orang kerja juga mau ditawar berapa sih janganlah kalau emang harga udah murah apalagi kalau dibanding bengkel resmi aku jamin udah murah lah kita ongkos ganti olimatic Skyactiv Rp150 olinya kemarin aku beli di Tokopedia harusnya asli sih karena reviewnya banyak itu Rp150.000 kali 4 liter nah kemarin waktu di tap kebetulan sekitar 3,5 liter dan ini tadi disimpar liter ya karena kita asumsikan ada penguapan selama 63.000 km jutaan nggak mungkin sih nggak ada penguapan namanya dipakai panas friksi gesekan semua clutchnya juga engage dan disengage pasti ada gesekan dan menyebabkan penguapan gitu jadi kita masukin 4 liter dari ini kita coba sekarang mesin sudah warm up semua-semua full normal nggak ada masalah tidak ada slip covering blablabla berarti oli yang dipakai tepat dan asumsinya asli lah asli lah olinya terus eh apa biaya ongkosnya Rp150.000 berarti total kita habis perawatan kali ini Rp750.000 untuk biar inilah Matic-nya itu Skyactiv Matic-nya sehat gitu sobat jadi jangan di eman-eman tadi udah kelihatan sendiri warnanya udah hitam gitu ya pastinya nggak baik untuk transmisi kita gitu nah ini nanti karena kita nggak engine flash tadi disana juga nggak support engine sorry tadi nggak support flash oli Matic disana hanya tap dan isi aja Koko pikir juga nggak apa-apa nanti berikutnya mungkin nggak lama-lama lagi lah mungkin 70-75.000 kilo Koko akan belikan strainer strainer itu adalah filter untuk oli Matic ya jadi ada filternya tapi biasanya bukan filter oli biasanya dia agak mahal karena modelnya kayak satu assembly gitu satu besi ya satu paket gitu nanti sekarang Koko ganti full kalau ada yang flash Koko akan flash tapi kali ini kita nggak flash kita cuman tap aja dan isi lagi gitu sesuai dengan yang berapa kita tap 4 liter ongkos Rp750.000 total dan rasanya meskipun mungkin pemakaiannya mirip-mirip ya tapi kita tuh punya rasa yang safe gitu pakai mobil rasanya nggak takut transmisi Maticnya rusak apalagi ketika kita nitirnya sedikit ngebut apa kalau fluid-fluid belum diganti itu rasanya kan hal koko sih rasanya enggak tenang ya jadi kemarin ini semua mobil sudah kita beresin radiator terus sebelum berangkat sih ke Jakarta karbon cleaning semua kita bongkar sampai yang EGR segala macem karena ini Skyactiv pasti harusnya banyak karbonnya menumpuk gitu oke deh itu aja kali ini jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Koko mobil nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video update seperti ini kalau di YouTube kita lebih sering cerita ya sobat jadi cerita kayak gini perawatan mobil terus kalau ada mobil jualan juga yang titip-titip jual itu kita ceritakan mobilnya nggak cuman kondisinya mobil itu sendiri tapi juga beberapa hal teknis tentang mobil tipe itu atau platform tipe itu gitu penyakitnya apa spesialnya mobil itu apa segala macem lah Koko sering cerita karena suka ngobrol nih tentang otomotif jadi akhirnya bikin channel untuk sharing-sharing sama sobat semuanya terus kalau di Instagram dan Koko mobil banyak mobil yang fokus isinya itu mobil jualan gitu koko.mobil disana juga boleh follow sobat oke itu aja hari ini perawatan kita CX5 ganti Olimatic see you next time di cerita berikutnya bye 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 bye